Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kue kering santan pandan kelapa Disini udah saya siapkan Semua bahannya Ini ada tepung terigu 300 gram Protein rendah Lalu ini ada tepung maizina 100 gram Susu bubuk 50 gram Dan kita cukup menggunakan 1 butir kuning telur Lalu satan islan 65 ml 1 bungkus Margarin 150 gram Gula halus 125 gram Pasta pandan kita gunakan 1 sendok teh dan ini kelapa kering Untuk Taburan luarnya Kita akan campur dulu gula Serta margarinnya Kita siapkan wadah Kita masukkan margarin ke dalam wadah Yang besar Lalu gula halusnya Ini gula saya blender sendiri ya benda Jadi manisnya itu asli Kemudian ini saya akan aduk Menggunakan uis seperti ini aja Gak perlu pakai mixer ya Cukup diaduk-aduk aja Nah setelah gula dan margarinnya Kemudian kita tambahkan 1 bungkus santannya Lalu kita masukkan juga 1 kuning telurnya Kemudian aduk kembali Nah setelah santan dan telurnya tercampur Kita tambahkan pasta pandang Sekitar 1 sendok teh Aduk kembali Lalu masukkan susu buku Aduk kembali Kemudian kita sisihkan fitnya Lalu kita masukkan tepung maizena Aduk menggunakan spatula Kemudian kita masukkan tepung terigu Semuanya aja langsung Campur sampai merata Ini kita lanjutkan Nyampur pakai pangan ya Tapi jangan terlalu diulen Sampai adonan bisa dibentuk Nah setelah adonan siap Seperti ini Siap untuk kita tentu Sudah halus ya Kemudian kita siapkan goyang Lalu ini bisa ditakar pakai sendok takar Yang ukuran 5 mili ya Ini pas ukuran 5 mili Gak tahu Tisut di mana Saya menggunakan ukuran Setengah sendok teh Lalu kita pulung seperti ini Setelah dipulung halus Kita masukkan ke kelapa kering Kita lumuri kelapa keringnya Setelah kelapa keringnya Menyatu seperti ini ya Kita sisihkan Kita susun di loyang Ambil kembali adonan Ini ambilnya saya penuh ya Karena sendoknya Setengah sendok teh Biar hasil kukisnya itu Gak terlalu kecil Kita lumuri dengan kelapa kering Setelah itu Bisa kita ambil dan susun di loyang Bisa juga kita bikin dulu Seperti ini Nanti setelah dapat banyak Baru kita lumuri dengan kelapanya Adonannya ini halus Pas ya bunda Gak lembek Karena untuk kuil barang Kita bikin kecil-kecil Nah setelah dapat banyak Baru kita lumuri seperti ini Terus kita susun di loyang Kasih sedikit aja jarak Gak perlu banyak-banyak jaraknya Terlebih dahulu Kita siapkan oven ya Kita panaskan oven selama 10 menit Kita setel apinya Pakai api atas bawah Setelah dapat satu loyang Kita akan oven terlebih dahulu ya Nah ini pastinya ovennya udah panas Sudah stabil Kita masukkan Lalu kita akan oven selama 30 menit Api atas bawah Suhu 160 Nah ini waktunya udah hampir habis ya Dan kelihatan kuenya udah mateng Kemudian kita keluarkan Nah seperti ini ya bunda Cantik Benar-benar kering Matang sempurna Bawah Seperti ini Nah ini kukisnya udah matang semua ya bunda Sudah dingin pula Selanjutnya siap untuk kita packing Seperti ini Cantik kuenya itu gak melebar Bunda hasil akhirnya kita mendapatkan Dua toples kukis pandan kelapa ya Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kukisnya sangat renyah Lembut Dan garing sampai dalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati